Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya disini ya Apa kabar kalian semua Semoga selalu sehat Semoga dilancarkan segala aktivitasnya Dilancarkan segala urusannya ya Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih untuk kalian yang sampai saat ini Masih menonton konten-konten saya Oh iya untuk kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe, nyalakan juga notifikasinya ya Supaya gak ketinggalan video-video terbaru Baiklah Kali ini aku mau bahas sesuatu lagi Sebenernya aku tetap bingung ya Mau bahas seputar apa lagi Tapi setelah dilihat-lihat Kayaknya ini yang masih rame ya Di beberapa video-video aku ini Seputar Ya paham kan cowok-cowok Baiklah jadi kali ini aku mau bahas Seputar 4 teknik Anti bosan ketika Pria main sendiri Sama dengan halnya bercocok tanam Jadi untuk menyenangkan diri sendiri juga Butuh cara-cara lain ya Agar tidak membosankan Jadi bereksperimen dengan gaya Dan juga teknik baru itu bisa memberikan Lebih banyak kesenangan Oke langsung aja Jadi ini adalah beberapa teknik Supaya tidak membosankan ya Saat kalian melakukan aktivitas tersebut Yang pertama Ya itu perlunya mengubah posisi Kebanyakan pria ini melakukan aktivitas itu Dalam posisi yang sama Jadi gitu-gitu aja Kalau biasanya melakukan itu sambil duduk Nah coba nih sambil berdiri Atau Agar single player kalian ini Lebih menarik dan juga dinamis Yang kedua Perlu juga menjelajahi Beberapa bagian tubuh lainnya Jadi bukan berarti Hanya fokus pada Aset berharga kalian aja ya Kalian juga perlu Menstimulasi area lainnya Bagian zona sensitif itu banyak ya Misalkan Nah kamu bisa menstimulasi Area paha Atau Bobanya Atau selengki-selengki kalian juga Nah itu bisa membantu Untuk kalian itu jadi Lebih apa ya Lebih bergadirah Berikutnya dengan cara menggoda diri sendiri Nah jadi kalian ini bisa Seperti menahan ya Ketika udah mau Nembak Ketika udah maunya Kalian tahan dulu ya Lalu lakukan aktivitas itu lagi Sampai benar-benar Melepaskannya Ketika kalian ini udah terasa Mau keluar ya Kalian ini bisa Tahan dulu ya Tahan dulu Seperti tarik ulur Tarik ulur Nah baru deh Dor Selanjutnya kalian mungkin Bisa menggunakan Bantuan yang namanya Saya Mungkin kalian tau kan Mainan khusus ya Itu juga bisa Menambah Dan bisa Membuang sedikit Kebosanan kalian ya Jadi saya ini Bisa memberikan Gesekan ya Dan juga Memberikan Perasaan yang Sangat menyenangkan Oke jadi itu aja Tips yang bisa saya Sampaikan ya Terlepas dari hal tadi Kalian juga Perlu ingat-ingat lagi Ada beberapa Resiko yang akan Kalian alami Jika terlalu Sering melakukan Aktivitas 6-5 jari Jadi Jangan terlalu sering Melakukannya ya Sesuai ini aja Frekuensi aja Tentunya kalian juga Masih ingat kan Beberapa dampak buruknya Kalau sering melakukan 6-5 jari Karena ini udah Sering banget ya Aku bahas di konten-konten Aku sebelumnya Yang belum liat Silahkan bisa Dicek di video aku Yang bawah ya Baiklah sekian aja Terima kasih untuk kalian Yang sudah menyimak video ini Kurang lebihnya saya Mohon maaf Jangan lupa di like Share, komen Dan juga di subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa